Saya sudah bersama pakar kompetensi keamanan siber yang juga dijuluki pawang hacker di kalangan IT. Iyadalah Dr. Imade Wirjawan. Selamat malam Pak Imade. Pak Imade jadi Anda ini hacker, bahkan sudah dibilang pawangnya hacker. Hacker dalam arti yang awal ya. Artinya saya punya kursi teknis untuk mengetahui, mengoprek-ngoprek sesuatu. Jadi hacker, kalau orang sebenarnya melihat dengan apa yang dilakukan Biorka belakang ini, hacker itu adalah penjahat di dunia digital. Apakah bisa saya katakan Anda ini juga pakarnya penjahat digital? Saya baik-baik. Jadi sebetulnya arti hacker sebetulnya, dari awalnya itu, hacker itu adalah mereka yang punya kerasa kepenasaran yang tinggi terhadap hard teknis. Tidak ada kaitannya dengan kriminal. Tidak ada kaitannya dengan kriminal? Tidak ada kaitannya dengan merusak. Tapi bukankah hacker itu misalnya secara definisi adalah mereka yang suka meretas, menyerang, server, situs, karena mereka tahu. Itu pergeseran definisi. Jadi saya bisa katakan kalau hacker yang awalnya itu adalah mereka yang penuh penasaran dengan rasa teknik. Hal ke teknik, hacker MIT. Yang terkenal lah ya. Jadi kalau di Jerman itu ada namanya Chaos Computer Club. Itu hacker sejati. Dia hanya mau tahu celahnya di mana. Chaos Computer Club? CCC. Jadi ini klub atau kumpulan. Hacker sejati lah gitu. Jadi dia punya kongres rutin after Christmas. Mereka mengkumpul, bercerita kelemahan-kelemahan sistem dan tidak ada tujuan memanfaatkan untuk fame ataupun finansial. Oke itu sebenarnya. Itu nilai hacker sebetulnya. Nilai hacker sebenarnya. Mereka memiliki keinginan tawaran yang lebih besar terhadap masalah IT. Jadi mereka terus mencari di mana kelemahan-kelemahan dari sisi informasi dan teknologi. Tapi itu tidak digunakan untuk meretas. Tidak dimanfaatkan untuk meretas ataupun mencari popularitas. Even mencari keuntungan finansial. Jadi untuk apa ada mereka waktu itu? Jadi begini. Misal CCC yang pernah terkenal dia pernah mengetahui kelemahan sistem perbankan online di Jerman. Dia sudah tahu kelemahannya. Dia sudah menginformasikan bank-bank itu untuk menutup. Kemudian dia baru mempublikasikan ke masyarakat. Eh hati-hati loh. Bank online ini punya celah seperti ini. Artinya dia tidak. Kalau dia mau ambil manfaat kan enak ya. Bisa kayak raya tiba-tiba gitu. Tapi mereka tidak memilih untuk melakukan hal itu. Karena titik penting bagi mereka adalah rasa penasaran teknis. Bahkan seringkali untuk menutupi rasa kepenasaran teknis tersebut. Mereka mengeluarkan uang yang lebih besar. Kalau dia bisa daripada dia membobol. Ini pernah terjadi di Jerman. Untuk mereka bisa membobol suatu sistem sepeda yang dibayar. Dia membuat alat yang harganya lebih mahal daripada sepeda itu. Hanya untuk mengetahui betapa tidak aman ya. Betul. Dan mereka memberitahu ke pulau. Terima kasih. Terima kasih.